Tadi berbincang pemirsa bersama dengan Pak Robertus Hardy, Senior Risas Analis PT Mirayasit Sekuritas Indonesia. Tadi kita sudah lihat ya, seremoni IPO Pak dengan kenaikan 35% pada saham laju dan ini adalah emiten dengan target raihan dana segar terbesar di Januari kayaknya ya, karena mencapai 70 miliar rupiah. Pak, sebelum di posisi 135 saat ini menawarkan ataupun membuka harga IPO di posisi 100 dan dianggap secara fundamental, ini harganya tergolong mahal. Karena secara price earning ratio-nya ini mencapai 31 kali dan ini jauh di atas sektornya yang rata-rata hanya 8 kali. Dari segi harga wajar secara nilai bukunya juga dinilai cukup tinggi yaitu mencapai 6 kali jauh di atas PBV sektor transportasi dan logistik yang masih di kisaran 1,2 gitu. Bagaimana menanggapi harga fundamental yang dianggap cukup mahal? Ya, kalau kita lihat dengan perolehan dana IPO sekitar 70 miliar untuk sekitar 32 sampai dengan 32 persen gitu ya, modal di setor, itu kan artinya market cap sekitar 215 miliar. Sehingga dengan proyeksi laba bersih sekitar 17 miliar, itu artinya PE ratio kisaran 12 sampai dengan 13 kali. Menurut kami sih masih cukup wajar karena mungkin ini juga belum memfaktorkan peluang pertumbuhan ke depan. Karena kan sebagian besar dari dana IPO ini akan digunakan untuk capex dan juga modal kerja, utamanya untuk menambah armada. Jadi kalau ini misalnya bisa cepat dieksekusi, direalisasikan gitu ya per tambahan jumlah truck yang dimiliki tentunya. Bahwa semua indikator rasio tersebut perlu diimbangi dengan prospek bisnis dari emiten ini. Jadi prospek bisnisnya yang masih oke, ya bisa saja sesuai lah dengan harganya saat ini. Dan kalau kita lihat dari datanya, dari segi hutang terhadap modal, dare-nya atau debt to equity ratio-nya di bawah 1, laju masih 0,93 berarti kemampuan modal untuk membayar hutangnya juga masih bagus ya Pak Robertus ya? Iya betul, betul. Oke, kita ke karena harganya sudah naik 35 persen berarti harus sabar kita kerekomendasi salam pilihan saja dari Pak Robertus berikut ini. Berikut pemirsa adalah deretan salam pilihan di mana Telkom direkomendasikan buy dengan support 3.600 sampai dengan 3.500, resistan 4.200 sampai dengan 4.350. Buy on weakness M-Tel dengan support 640, resistan 735 sampai dengan 800. Buy on weakness Astra support 5.550, resistan 5.200, maksud kami support 5.550 sampai 5.200, resistan 6.200 sampai 6.625. MPMX support 100 sampai di posisi 1.000 sampai dengan 1.020 dan resistan di 1.320. Oke, kenapa nggak ada emiten perbankan dan juga sektor transportasi di mana perbankan kan kinerja fulliernya rata-rata bagus dan kita lihat dari top gainers tadi didominasi emiten banking sehingga IHSG ke 6.900. Exactly, seperti kata Mbak Prisa tadi ya, emiten perbankan udah bagus lah gitu ya, jadi udah pasti direkomendasiin gitu. Kali ini kita menampilkan yang sedikit berbeda nih, edisi spesial Mbak Prisa hari ini kita rekomendasikan sektor telekomunikasi dan otomotif related. Karena menurut kita ini masih belum banyak dilirik ya oleh investor, jadi ada baiknya juga nih kita lihat Samsung Ketelkom, Entel, seperti juga misalnya Astra International dan MPMX yang sebagai distributor kendaraan roda dua, utamanya di kawasan Jawa Timur dan Nusa Tenggara. Ini menurut kami sektor-sektor telekomunikasi, otomotif masih punya peluang, selain juga mungkin sektor perbankan yang udah terbukti lah, sangat bagus. Oke, sektor perbankan udah di atas, tapi kalau Anda mencari pilihan lain ya ini adalah pilihan dari Anda gitu ya, Telkom, MTEL, ASII dan juga MPMX. Oke, Pak Roberto sayang sekali waktu kita terbatas masih banyak yang ingin kita urai dan sampaikan, tapi semoga apa yang sudah kita bahas selama tiga segmen ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk memirsa. Terima kasih, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Brisa, terima kasih.